Ramai dijodohkan Mahalini Raharja beperkan kedekatan dengan Belisah Putra. Ramai dijodohkan Mahalini Raharja beperkan kedekatan dengan Belisah Putra. Lama tak terdengar kabarnya, Belisah Putra kini dijodohkan para fansnya dengan seorang penyanyi bernama Mahalini Raharja. Diketahui nama Belisah Putra tak lepas dari sorotan warganet. Terlebih itu soal kisah asmaranya selama ini. Di aku itu tipe itu ya setiap manusia pasti punya tipe masing-masing kan, tapi kalau untuk pasangan itu kamu carinya yang nyaman, ini kurang nyaman kalau sama gini. Setelah menjalin asmaranya dengan Amanda Manopo Kandas, Bili belum kedapatan merajut cinta baru. Meski begitu, adik mendiang Olga Zaputra itu sempat dirumorkan dekat dengan beberapa wanita, salah satunya penyanyi Mahalini Raharja. Ketika ditanya hubungan mereka, Mahalini sempat kebingungan Mahalini beberkan kedekatan dengan Belisah Putra. Mahalini fitnah atau fakta kalau hubungan kamu sama Bang Pili yang dijodoh-jodohin sama netizen itu kayaknya gak bakal ada harapan dan gak akan berlanjut ke jenjang serius. Karena Bang Pili itu seriusnya sama temen kamu yaitu Memes, buktinya Bang Pili pernah salah manggil kamu Mes padahal kamu Mahalini? Tanya Feni Rose dikutip dari Youtube TransTV Official Selasa 14 September 2021. Gimana ya jawabnya? Ujar Mahalini bingung. Mahalini dan Bili memang ramai dijodohkan oleh penggemar. Seperti terlihat di kolom komentar unggahan Instagram Mahalini 13 April 2021 silam, Mahalini dan Bili Zaputra ramai dijodohkan warganet. Ad Firni Galeri Bili Mahalini mantul kocak abis. Ad Arlid 31 yang punya Ad Bilski 16. Ad Siswanto 4295 nyonya Syahputra Bilski 16. Ad Batila 9765 punya Bang Pili Syahputra dong. Jadi pengen lihat hasil akhir perlabuhan Pili. Pasti kalau punya anak keren, Bang Pili kan suka anak kecil. Pastinya dia bakal jadi suami yang bertanggung jawab. Namun penyanyi jebolan ajang Indonesian Idol itu menganggap Pili hanya sebatas teman. Nggak ada, kita teman. Aku nganggapnya teman ya. Nggak tahu Bang Pili-nya. Nah lanjutnya, Mahalini membeberkan kriteria pasangannya kelak. Dirinya ingin sosok lelaki yang membuatnya nyaman. Kalau di aku itu, setiap manusia ada tipe masing-masing ya. Aku untuk pasangan itu, nyarinya yang nyaman. Terima kasih telah menonton!